Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Tapi sebelumnya boleh tepuk tangan Untuk seluruh mahasiswa Masih-sih Universitas Tarumah Negara Jakarta Boleh tepuk tangan sekali lagi Teman-teman Wow Dan senang sekali saya Firman Atmojo Bisa hadir dalam acara Seminar Literasi Asuransi Goes to Campus Bangkit dan menjadi pintar Secara keuangan Dan sebuah kebanggaan bagi kami Bisa bertemu ke Universitas Tarumah Negara Dan berbagi pengetahuan bersama-bersama Mahasiswa-mahasiswi hebat Yang ada di Universitas Tarumah Negara Jakarta Boleh tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman Dan hari ini kita akan mendengar banyak sekali Materi-materi yang sangat menarik Nanti teman-teman juga bisa Ber-Q&A ya Question and Answer Untuk teman-teman yang nanti akan bertanya Terkait dengan industri asuransi jiwa Dan kita juga saat ini sudah kedatangan orang-orang yang hebat Yang saat ini berada di tengah-tengah kita Dan terlebih dahulu Injinkan saya menyapa Untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Sebelumnya saya akan menyapa Untuk Ketua Program Study Ilmu Komunikasi Ibu Sinta Paramita SIPMA Boleh tepuk tangan dong teman-teman Dan berikutnya juga sudah hadir Di tengah-tengah kita Sekretaris Program Study Ilmu Komunikasi Ibu Bulan Purnama Sari SIKOM MSI Oke saat ini masih on the way ya Ke ruangan ini Dan berikutnya saya juga akan menyapa Nanti ke untuk Manager SDM Ibu Lusia Savitri Setia Utami SOS MSI Dan juga Jajaran Dewan Pengurus AJI Yang saat ini juga sudah hadir Di tengah-tengah kita Kepada yang terhormat Bapak Freddy Tamrin Selaku Ketua Bidang Literasi dan Perlindungan Konsumen Dan berikutnya saya juga akan menyapa Ibu Cicilianina Selaku Kepala Departemen Literasi Dan berikutnya saya juga akan menyapa Ibu Hani Kusumowardani Selaku Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Halo Ibu Boleh dada-dada ke kamera Dan berikutnya untuk rekan-rekan Dan sumber Yang pertama ada Ibu Elizabeth Evati Dewi Dan Bapak Niwa Ade Dan serta kami Tidak lupa untuk Yang kami banggakan Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumah Negara Dan saya akan menyapa semuanya Semangat pagi Wah ini masih belum kedengeran nih suaranya nih ya Teman-teman mahasiswa ini udah pada makan siang semua kan ya Sasapat lebih dahulu nih Untuk teman-teman mahasiswa Mahasiswi Universitas Tarumah Negara Jakarta Semangat pagi Oke boleh tepuk tangan dong yang paling kenceng teman-teman Biar lebih semangat bola Lebih lagi bola Oke wow ini semangat ya teman-teman komunikasi Dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa Karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul Dan pada kesempatan yang luar biasa ini Dan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Seperti yang sudah saya sampaikan Bahwa sebelumnya akan banyak agenda menarik Yang teman-teman bisa ikuti pada siang hari ini Tetapi sebelumnya kita sudah membagikan buku ya Yang tadi sudah dibagikan Teman-teman sudah mendapatkan semuanya Boleh diangkat bukunya Sudah dapat semuanya ya Terkait dengan hidup cerdas dengan asuransi jiwa Nah isinya seperti apa Nanti teman-teman bisa baca terlebih dahulu Dan kami nanti juga hadirkan Pembicara-pembicara hebat Yang akan sering kepada teman-teman semuanya Dan yang pertama akan ada paparan yang sangat menarik Tentang industri asuransi jiwa Kepada teman-teman semuanya Dan bagaimana cara mengelola keuangan Serta betapa menariknya berkarir di industri asuransi jiwa Dan berikutnya tidak ketinggalan juga Kita akan membahas mengenai bagaimana komunikasi bisa menjadi senjata Dalam keberhasilan profesi yang dijalani Dan sebelum masuk ke agenda berikutnya Kami mohon berkenan Bapak dan Ibu Beserta seluruh peserta Untuk berdiri guna akan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Taruman Negara Untuk berhadirin kami persilakan untuk berdiri Jangan lupa di sini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton! 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 tapon kita bustedak menonton! Jadi semuanya kita tepuk tangan semua! Terima kasih telah menonton! Apa yang telah menonton! Terima kasih telah menonton! Medied salam Diamondين! dapet tiket untuk Coldplay ya ada yang sudah dapet tiket Coldplay berarti ini pada nabung nih Bu ya Oke sekali lagi thank you banget Bu Sinta untuk sambutannya dan berikutnya selanjutnya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan sambutan yang kedua yaitu adalah dari Dewan Pengurus AAJI yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Freddy Tamrin selaku ketua bidang literasi dan perlindungan konsumen kepada Pak Freddy kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan yang sangat bagus ini Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan salam kepada yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Taruman Negara Ibu Dr. Riris Loisa MSI Kemudian ketua program studi ilmu komunikasi Ibu Sinta Paramita SIP MA beserta jajaran gelarnya panjang-panjang semua Kemudian yang terhormat sekretaris program studi ilmu komunikasi Ulan Purnamasari SI Kom MSI Kemudian yang terhormat manajer SDM Ibu Lucia Savitri Setio Utami SOS MSI Juga yang saya hormati rekan-rekan pengurus AAJI Yang datang bersama saya Yang datang ke sini dengan sangat bersemangat Antara lain ada Ibu Nina dan Ibu Hani Kusmawardani Dan rekan-rekan yang lain Semangat pagi Teman-teman semua Kita biasa di asuransi itu selalu memberi salam dengan semangat pagi gitu Jadi di asuransi itu orang harus semangat terus Jadi kalau malam pun kita semangat pagi terus gitu Jadi kadang-kadang orang-orang di bidang lain tuh suka akhiran Kau pagi ini salah, salah waktu apa gitu ya Tapi kita selalu semangat pagi Semoga antusiasme teman-teman semua akan terus terjaga Sampai akhir dari acara ini Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan Dalam rangka mencerdaskan masyarakat Khususnya pada generasi muda Untuk bisa mengelola keuangan dengan baik Kami dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Bersama seluruh perusahaan asuransi jiwa Dan reasuransi Senantiasa menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan literasi Selama tiga tahun terakhir Kami kerap menjalankan literasi ini secara daring Jadi online dengan format webinar gitu ya Dan setelah pandemi covid berakhir Untuk pertama kalinya kami kembali melaksanakan kegiatan literasi ini Secara tetap muka di Universitas Taruman Negara ini Kegiatan literasi secara tetap muka tentunya akan memberikan manfaat yang lebih Karena kita bisa lebih komunikatif ya Teman-teman Bila kita berbicara tentang asuransi di Indonesia Masih sedikit sekali orang yang benar-benar paham Secara kasat mata manfaat daripada asuransi Terutama asuransi jiwa Karena kalau asuransi yang fisik Asuransi kendaraan tentu lebih banyak sudah dikenal Walaupun demikian Ternyata perusahaan asuransi itu sudah membayar Klaim sebanyak 170 triliun rupiah Semanjang tahun Jadi jumlah yang tidak sedikit Jadi sebetulnya Orang yang masuk asuransi sudah banyak Tapi yang mengenal itu yang masih kurang banyak jumlahnya Terkait dengan COVID-19 juga COVID-19 Selama COVID-19 kita sudah membayar 10,2 triliun rupiah Triliun ya Sepanjang Maret 2020 sampai Desember 2022 Tapi dari sekian besarnya manfaat yang diberikan Jika kita bicara tentang asuransi Ini masih sejauh Apa namanya Pengenalan ini masih sejauh Banyak orang yang tidak mengenal asuransi Terutama asuransi jiwa secara pribadi Hal-hal ini yang membuat kami Dari asosiasi asuransi jiwa Indonesia Tergerak untuk bisa memberikan Pemahaman yang lebih kepada masyarakat Indonesia tentang bagaimana manfaat asuransi tersebut Kita tentunya ingat satu kata yang tidak kenal makanya tidak sayang Apalagi teman-teman yang masih muda disini Tentunya akan sangat bermanfaat Kalau kita lebih mengenal lebih dini Mengenai asuransi jiwa ini Karena itu saya membawa Pakar-pakar asuransi jiwa Yang akan berbagi pengetahuan dengan Teman-teman sekalian Selain ada Ibu Sicilianina Yang di depan Dan Ibu Hani Bersama kami juga ada Ibu Lisa Efati Dan Bapak Niwa Ade Bapak Niwa Yang akan sharing tentang bagaimana Bisnis asuransi jiwa tersebut Meskipun terlihat tentunya Materinya cukup berat Tapi rekan-rekan narasumber Nanti akan membawakannya Dengan lebih relax Jadi akan lebih menarik Baiklah rasanya Saya tidak perlu berpanjang kata Karena sesi ini Akan kita segera mulai Terima kasih Tentunya saya ucapkan kepada Ibu Sicilianina Dan seluruh tim dari Literasi Aaji Atas kontribusinya Dan juga kepada Ibu Riris Luisa Dan jajaran manajemen Dari Universitas Tarumah Negara Yang telah bersedia Menerima kami pada Kegiatan asuransi Kegiatan literasi Aaji hari ini Sebelum saya Menutup sambutan ini Harapan saya teman-teman Bisa banyak mendapatkan ilmu Baru yang bisa teman-teman share Lagi melalui media komunikasi Yang teman-teman miliki Sehingga lebih banyak lagi Orang-orang yang bisa mengerti Bagaimana mengatur strategi Ketahanan keuangan Di masa depan Pesan saya kepada semua teman-teman Bahwa produk asuransi jiwa Memberikan perlindungan Atas kerugian finansial Yang timbul akibat ketidakpastian Dan bukan dimiliki Untuk mencari keuntungan Jadi ini untuk Memberikan ketahanan Keuangan ya Maka tanamkan diri Hal-hal ini Dalam diri teman-teman Kenalilah Produk asuransi jiwa ini Dan tenaga pemasar Yang memasarkan asuransi Pahamilah Setiap ketentuan yang ada Di dalam polis asuransi jiwa Kemudian milikilah Produk asuransi jiwa Yang sesuai dengan kebutuhan Jadi Kenalilah Pahamilah Dan milikilah Dan teman-teman Pasti akan merasakan Manfaatnya Di masa yang akan datang Tetap semangat Selalu jaga kesehatan Untuk meraih masa depan Yang Membagakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Salam asuransi Dan untuk itu Kami mengundang kembali Ketua program study Ilmu komunikasi Universitas Taruman Negara Untuk bergabung Di atas panggung Ibu Sinta Paramita Baiklah teman-teman Semuanya Kita beri teputangan Sangat luar biasa Ini adalah Cenderamata Dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Untuk Universitas Taruman Negara Iya Sudah diberikan momennya Sekali lagi Teman-teman mahasiswa Dan mahasiswi Boleh tepuk tangan Sangat luar biasa Ini adalah Persemen dari Cenderamata Dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Untuk Universitas Taruman Negara Dan sekaligian Mengucapkan terima kasih Untuk Pak Freddy Dan Ibu Sinta Kami persilahkan Untuk duduk kembali Nah teman-teman semuanya Kita akan beranjak Dan mengundang Para narasumber Dan baiklah Untuk tidak memperpanjang waktu Kami undang Ke atas state Untuk Ibu Elizabeth Elisabeth Eva Tidewi Untuk melakukan sesi Pemaparan yang pertama Selamat pagi Ya lemes amat Nah ini kita latihan nih Pura-puranya Kan kita yang undang kan AJI ya Jadi harus Style-nya juga kayak Asuransi dong Kalau di asuransi itu Kalau dibilang semangat pagi Atau selamat pagi Jawabannya Pagi-pagi-pagi Dan mau pagi Mau siang Mau sore Semua malam Semua kita selalu bilangnya Selamat pagi Ya jadi kalau saya bilang Semangat pagi Jawabannya Pagi-pagi-pagi Ya Tangannya dikepal ke atas Ya Semangat pagi Pagi-pagi Semangat pagi Pagi-pagi Ya lumayan lah ya Oke teman-teman Pertama-tama terima kasih Sudah Menyambut kami Ya untuk Kami bisa berada disini Terus terang buat saya sendiri Pertama kalinya saya ada di Untar nih Keren ya kampusnya ya Teman-teman sungguh beruntung nih Bisa berkuliah disini Dan juga suatu kehormatan Buat kami juga Bahwa ternyata kami Yang kedua ya Bu Sinta Untuk bisa hadir disini Dan mengisi salah satu acara yang offline Karena selama ini online gitu ya Mungkin judulnya ke depan ini Lebih sharing aja ya teman-teman Karena katanya kan Kalau gak kenal gak sayang gitu ya Jadi Siapa kami ini Asuransi jiwa itu mengenai apa Dan juga secara khusus Mungkin saya mau share sedikit Karena saya adalah Saya pegang HR Ya di salah satu anggota AJI Yang bisa kita sampaikan Karena saya dengar teman-teman ini Semester 6 Betul? Pasti Masanya Apa nih ke depan Mulai eksplor ya Setelah lulus kuliah Kemudian apa nih Journey saya Terkait karir ke depannya Itu ya Next slide Ada yang bisa bantu saya Untuk sampaikan Oke jadi ini supaya Lebih terstruktur saja Jadi hal-hal yang kami Mau sampaikan Tentunya pertama Pengenalan mengenai Asuransi itu sendiri Tujuan dan manfaatnya Lalu siapa kami AJI Plus peluang karir Industri asuransi Dan topik-topik yang lain Mungkin akan lebih banyak Disampaikan oleh Rekan-rekan disini Kakak Nina Dan Kakak Honey Next Oke mungkin sebelum kita mulai Supaya lebih ilustratif Dan tergambarkan Kenapa asuransi jiwa itu ada Kita bisa saksikan Video singkat berikut Kortesi dari salah satu Anggota AJI Silahkan Hidup adalah perjalanan Yang telah menanti Sejak kita membuka mata Mengikat kita Pada rutinitas Setiap hari Memberikan hal baru Untuk dipelajari Mengantarkan kita Menuju sebuah asa Bekerja keras Mewujudkan cita-cita Mempersiapkan segala sesuatu Dengan matang Meski terkadang Kita tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi Di masa depan Lalu Mengapa kita harus takut Apabila cerahnya masa depanmu Selalu dapatku jaga Dan bisa melihatmu tersenyum Bagiku sudah lebih dari cukup Pesan inilah yang telah membuat saya Bisa berdiri disini sekarang Terima kasih ayah Iya Insight apa yang didapat teman-teman Tadi ceritanya mengenai apa sih itu Ada yang bisa Kasih summary-nya enggak Ayo siapa Silahkan Yang baju hijau Mengenai apa sih tadi itu Kalau dilihat dari videonya Tadi mengenai Pentingnya punya simpanan Untuk pendidikan anaknya Itu yang diperhatiin Sama ayahnya tadi Pentingnya punya Simpanan pendidikan Ada lagi enggak Insight apa yang didapat tadi Pura-pura enggak lihat nih langsung pada ya Yang di belakang deh Nama saya Sylvana Tadi sih pentingnya ini sih ya Karena kan Kita tadi tuh Iklannya Tentang ada yang kecelakaan gitu kan Nah itu pentingnya Asuransi Saat kita tuh Dalam keadaan yang Kejadian kecelakaan gitu Terima kasih Jadi mudah-mudahan Tadi teman-teman juga menyaksikan gitu ya Bahwa ini ceritanya kan Mengenai sebuah Sebuah keluarga gitu ya Dengan anak satu Dan kelihatannya Orang tuanya sangat well prepared Dalam menyiapkan Pendidikan Kehidupan Kedepan gitu ya Tapi terus apa yang terjadi Ya di luar dugaan Ayahnya mengalami kecelakaan Ya Dan itu bisa terjadi Pada siapapun Di antara kita Kita maupun orang tua kita Keluarga kita Semua bisa terjadi Ya Dan pada saat itu Ini bisa Ini sebetulnya Mau memberikan ilustrasi Mengenai resiko kehidupan Pada saat itu terjadi Baru kemudian Biasa orang mikir Ya tahu begitu Saya Punya tabungan lebih banyak Pada saat itu Baru mikir Oh itu pentingnya Asuransi dan sebagainya Jadi ini Sebetulnya Mudah-mudahan Eye opening Buat kita semua Untuk mengetahui Bahwa Hidup ini penuh resiko Ada resiko keuangan Ada juga resiko kehidupan Apa aja sih resiko kehidupan Tentunya kalau kita Meninggal Lebih cepat Gitu ya Apalagi resiko kehidupan Kalau kemudian Kalau tadi ceritanya apa Tiba-tiba Mengalami Cacat Betul Ya Hidup Lebih lama Resiko gak Kalau kita hidupnya Lebih lama Ada orang-orang yang Kalau dinyanyikan lagu Apa Panjang umurnya Gitu ya Dia bilang jangan dong Jangan dinyanyikan panjang umurnya Saya gak mau panjang-panjang umurnya Karena takut menyusahkan keluarga Apalagi kalau sakit-sakitan Gitu ya Jadi itu kan sebetulnya Mengimplikasikan bahwa Hidup lebih lama juga ada resikonya Gitu ya Apalagi kalau sakit-sakitan Gitu ya Itu kira-kira Menjadi Dasar dari Kenapa kemudian ada Asuransi Ya kita lanjut Ke slide berikutnya dulu Mungkin Ya tadi udah disempat Disampaikan ya Lanjut Ya Nah ini kita ngomong soal resiko Termasuk resiko kehidupan Gitu ya Ada cara-cara nih Untuk mengelolanya Ya Yang jelas resiko Seringkali tidak dapat dihindari Ya Tetapi dampak resiko tersebut Dapat dikelola Ya Bagaimana caranya Ada empat cara Yang pertama adalah Ya diterima aja resikonya Gitu ya Kalau misalnya Orang tua kita kemudian berpulang Gitu ya Mau tidak mau Ya kita hadapi Gitu ya Kemudian kita masih kuliah Gak punya biaya lagi Untuk melanjutkan Ya udah dihadapi Mungkin kita harus putus sekolah Ya Itu yang pertama Yang kedua Kita hindari resiko ini Ya Dengan cara apa Misalnya Nah tadi sebelum Sebelum kita Datang kesini Sempat ngobrol-ngobrol juga Gitu ya Bahwa ternyata Each of us Punya pengalaman kita sendiri Terkait dengan Kita yang sakit Keluarga kita yang sakit Orang tua kita yang sakit Gitu ya Dan semua sharing the pain Kalau udah sakit Mahalnya bukan main Gitu ya Mahalnya bukan main Dan bagaimana dampaknya Bagaimana menghindarinya Ya kadang-kadang Kalau udah kepepet Biasanya kita minta tolongnya Ke siapa? Ke keluarga Gitu ya Ke um kita Ke tante kita Gitu ya Untuk menghindari dampaknya Bahwa kalau orang tua kita meninggal Gak ada lagi yang menyokolahkan saya Gitu ya Tapi kalau keluarga kita juga punya Berkecukupan gitu ya Kalau keluarga kita Di luar sana juga mau menolong kita Lebih sering Bahkan justru Kita selalu ada kebutuhan untuk itu Mengurangi resiko Dan yang terakhir Nah ini dia Asuransi itu adalah mengenai Mengalihkan resiko Memindahkan dampak kerugian dari seorang individu Ke perusahaan asuransi Next Jadi kalau dilihat dari definisinya Asuransi merupakan sebuah mekanisme Perlindungan Terhadap pihak tertanggung Ya tadi ada Di slido tadi kan ada ya Istilah-istilah asuransi Salah satunya tertanggung ya Tertanggung atau nasabah Apabila mengalami resiko Di masa yang akan datang Dimana pihak tertanggung Akan membayar Sejumlah uang Istilahnya itu premi Guna mendapatkan ganti rugi Dari pihak penanggung Atau perusahaan asuransi Itu next slide Nah manfaat asuransi itu apa saja Melindungi pendapatan Dan mengurangi dampak kerugian individu Dari resiko yang datang tiba-tiba Sebagai tabungan dan investasi Mungkin teman-teman juga familiar ya Dengan unit link misalnya Itu juga ada manfaat proteksi Maupun Investasi Membantu mengelola keuangan Bagaimana membantu mengelola keuangan Karena kalau asuransi Kita beli premi asuransi Biasanya Dengan Dengan Sendirinya Kita juga Melakukan pembayaran Secara regular Secara teratur Jadi sebetulnya itu juga Salah satu effort Untuk mengelola keuangan Dengan cara kita Kota-kota Menyisihkan uang secara teratur Membantu Mewujudkan rencana masa depan Melindungi masa depan keluarga Mewujudkan Rencana masa depan Ya itu tadi Makanya ada Tadi disampaikan Kalau dari ilustrasi tadi Ada asuransi yang sifatnya Lebih untuk Tabungan pendidikan Ada yang untuk naik haji Ada yang untuk usia pensiun Kira-kira seperti itu Teman-teman Lanjut Nah Siapa kami Kami ini adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Tadi hampir 100% Yang menjawab benar ya Cuma satu ya Yang bilang apa itu tadi Asosiasi Asuransi Jasa Indonesia Kami sendiri Ada 61 Anggota Yang nama-namanya Bisa Dilihat disini Pasti beberapa juga Familiar buat teman-teman Bahkan tadi di slido Juga ada tuh Salah satu pertanyaannya Dan perusahaan Reasuransi Ada 6 Jadi total ada 67 Perusahaan reasuransi itu apa Perusahaan asuransi sendiri Juga Di asuransikan Nah ini dia Ini perusahaan asuransi Yang memberikan jasa Asuransi Kepada perusahaan asuransi Yang lain Mudahnya mungkin seperti itu Lanjut Nah tadi juga Pak Freddy Sudah sempat Sampaikan Terkait dengan Peluang bisnis Asuransi jiwa ini Yang ada di layar ini Mungkin data Baru data Quarter pertama Bisa dilihat Bahwa Premi new business Saja Itu Di quarter pertama Itu sudah Hampir 90T Lalu juga Jumlah klaim yang dibayarkan 22,7 triliun Itu termasuk Manfaat maturity Dan meninggal Jadi Manfaat yang Didapatkan setelah Periode Polis Jumlah agen asuransi jiwa Sendiri ada 570 ribu Sekian orang Dan jumlah agen Yang berlisensi Itu ada dari 58 perusahaan asuransi Bahkan jumlah Agen MDRT MDRT itu Adalah Million dollar Roundtable Ini asosiasi global Yang bergensi Tidak semua bisa Mendapat kehormatan Berada di sini Hanya yang Beberapa agen Yang Dengan penjualan Jumlah penjualan tertentu Itu ada 2.643 orang Itu hanya Sekitar 0,5% Dari jumlah agen Tapi dari sini Bisa dilihat Bahwa memang Bisnis ini Sangat menjanjikan Dan ini juga Menunjukkan growth Yang makin Baik Dari tahun ke tahun Dari periode Bahkan Covid yang lalu Itu sebetulnya Menjadi Moment of truth Dimana Kemudian Bangkit Awareness Kesadaran yang Lebih baik Dari masyarakat Bahwa asuransi itu Memang Perlu Apalagi kalau Kita mengalami Kehilangan Keluarga Dan sebagainya Dan dampak Yang ditimbulkan Seperti apa Lanjut Nah Ini Survei kecil-kecilan Teman-teman Kita mungkin Fokusnya akan Lebih banyak Ke karir Di asuransi Seperti apa Intinya sih Dengan bekerja Di perusahaan asuransi Ada 2 manfaat Paling tidak Yang bisa kita dapatkan Pertama Tempat belajar Dan mendapatkan Penghasilan Tadi juga kita ngobrol-ngobrol Ternyata Beberapa dari kita Itu sudah kenal Sama asuransi Sejak zaman kuliah loh Untuk dapat Penghasilan tambahan Ya Ternyata berjodoh Begitu besar Ternyata terjun Di dunia asuransi Gitu ya Nah who knows nih Teman-teman semua Juga punya Career pass yang sama Nah kita waktu itu Lakukan Survei kecil-kecilan Terhadap 10 orang Random saja Tapi juga Dengan berbagai background Ada yang backgroundnya Fresh grade Ada yang backgroundnya Pindah dari Satu industri Ke industri yang lain Dan ternyata Jatuh cinta dengan asuransi Apa kata mereka Ya Mengenai bekerja Di perusahaan asuransi Ada yang Mengkaitkan hal ini Dengan job security Dan welfare Katanya dari sisi Benefit ke employee Bisnis asuransi Mampu memberikan Kesejahteraan yang baik Dan job security Kepada employee Bidang asuransi Pertimbanganku adalah Karena coverage facility Seperti asuransi Untuk keluarga Pasti terjamin Namanya juga Perusahaan asuransi Minimum benefitnya ini Lalu juga Terkait dengan Product value proposition Perusahaan asuransi Menurut saya Menarik untuk bekerja Karena secara tidak langsung Banyak nilai sosialnya Dimana kita dapat Membantu memberikan Pelayanan dan perlindungan Kepada nasabah Seperti pendidikan Kesehatan dan lain-lain Ada beberapa Teman saya yang juga gitu Tuh nyebrang Dari industri yang satu ke yang lain Mereka merasa Bekerja di asuransi itu Ada noble purpose-nya Bekerja bukan hanya Mencari uang gitu ya Tapi juga berpikir Secara jangka panjang Bukan hanya untuk diri sendiri Tapi juga untuk keluarga Ada yang bilang Karena jurusan yang saya ambil Waktu kuliah adalah Actuary Jadi memang relevan Nah yang terakhir Nah nanti mungkin Mungkin akan banyak Di-share belakangan gitu ya Oleh Mas Niwa Yang nanti mungkin Secara khusus Menyampaikan ini adalah Ada personal life story Yang dialami Dulu waktu aku kecil Papaku meninggal Karena kecelakaan Singkat cerita Ternyata baru ikutan asuransi Meninggalkan UP UP itu uang pertanggungan Jiwa untuk keluarga Ibu saya dan saya Sangat terbantu Dengan adanya asuransi Saat papa meninggal Untuk anak-anaknya sekolah Sampai kuliah Ada lagi yang bilang dulu Pengetahuan aku tentang asuransi Itu nol banget Tapi aku mulai paham Kalau asuransi sepenting itu Sejak papaku sakit Jadi ingat teman-teman Tidak perlu sampai menunggu Keluarga kita sakit Baru kemudian kenal asuransi It's better Kalau kita tahu Mulai dari sekarang Dan belajar dari orang lain Belajar dari pengalaman orang lain Yang pernah dalam situasi yang sama Next slide Nah skill apa sih Yang harus dimiliki Gitu ya Nah ini kita Dari VKOM nih Yang tadi Bu Sinta juga banyak dengar Ternyata Reputasi dan Achievementnya juga Bagus ya Terbaik Gitu ya Nah Cocok nih sebetulnya Dengan perusahaan asuransi Kenapa? Karena indasinya sendiri juga Awarenessnya Belum Belum full ya Boleh dibilang Jadi perlu sekali Banyak edukasi Seperti yang kami lakukan Sekarang ini Gitu ya Untuk benar-benar Membangkitkan kesadaran Semua orang Pentingnya asuransi Ya Satu Yang kedua Kalau kita baca Pemberitaan-pemberitaan terakhir Gitu ya Banyak sekali Ini salah satu industri Yang banyak Mispersepsi Gitu ya Dan ini yang perlu diluruskan Dengan ilmu komunikasi Yang benar Yang akurat Dengan pemberitaan yang akurat Dengan pemberitaan yang baik Juga ya Komunikasi dan negosiasi Problem solving Analisis Teamwork Dan kemampuan Untuk mengorganisasi Gitu ya Nah apa saja sih Sebetulnya Opportunities Karir opportunities Yang ada di perusahaan asuransi ini Next slide Nah ini Sebagian saja teman-teman Supaya ada bayangan Gitu ya Di perusahaan asuransi itu Ada Posisi apa saja Gitu ya Atau kesempatan karir Apa saja sih Gitu ya Pernah dengar kata aktuari ya Teman-teman Tadi ada di Ada di Kuis juga tuh Aktuaria tuh Kerjanya apa sih Ya Asuransi itu selalu bisnis Mengenai memanajemen Untuk melakukan Pengelolaan resiko Ya Nah aktuaris inilah Yang sebetulnya punya tugas Untuk Melakukan penghitungan Resiko Ya Dengan pakai Ilmu statistika Ilmu matematika Gitu ya Makanya biasanya juga Dari jurusan Matematika Atau aktuaria Gitu ya Untuk kemudian Melihat seberapa Exposure Resiko Yang harus ditanggung Perusahaan Gitu ya Oke saya ingatkan Lima menit lagi Gitu oke Underwriting Nah ini Mungkin kurang lebih Sama jadi Dia melakukan Penghitungan kalkulasi Kalau kemudian Ada permohonan polis Untuk Untuk menentukan Harga premi Mungkin mudahnya Seperti itu Nah memang ada Beberapa posisi Yang sifatnya Sangat spesifik Ada juga yang sifatnya General Dan sebetulnya Terbuka terhadap Semua background Pendidikan Atau Jurusan apapun Termasuk VKOM Misalnya apa Misalnya Legal and Kepatuhan HR Tempat saya Corporate Communication Management Resiko Internal Audit Marketing Customer Service Customer Experience Market Research Banyak ya Dan juga Posisi-posisi Yang ada di Sales Tenaga Pemasar Agen Asuransi Yang sebetulnya IE adalah Entrepreneur juga Gitu Jadi Mungkin nanti Kalau ada Waktu untuk Q&A Bisa kita Tanya lebih lanjut Tapi mungkin Di sini Message yang mau disampaikan Asuransi bisa menjadi Pilihan karir Teman-teman semua Setelah selesai berkuliah Saya sendiri Sebetulnya juga Sudah puter-puter nih Dari berbagai industri Waktu saya lulus Masih idealis Cita-cita saya adalah Saya masih kurang belajar Jadi saya harus belajar Tempat belajar di mana? Di konsultan 12 tahun saya kerja di konsultan Terus dari situ Bosen di konsultan Udah 12 tahun Pengen ke real business Kemana ya? Financial service itu selalu Jadi industri yang menarik saya Jadi saya waktu itu pergi ke banking Di banking kurang lebih 10 tahun Lama-lama bosen juga Tapi kok mau nyebrang industri Masih jatuh cinta dengan financial service Kemudian ada tawaran di insurance Sampai sekarang saya ada di asuransi Tidak terasa hampir 4 tahun Dan so far saya merasa Ini jadi salah satu Decision yang terbaik Yang pernah saya lakukan Sepanjang karir saya Kira-kira itu Teman-teman Rasanya Cukup paparan dari saya Sebagai penutup Mungkin ada beberapa Hal Yang bisa kita pelajari Dari Semua tau ini siapa? Siapa ini? Bukan orang asuransi sih Jack Ma Mari kita dengar dari dia Hal-hal yang bisa kita pelajari Untuk mulai karir kita ke depan Silahkan So I tell myself And told my young people Before 20 years old Be a good student When you do entrepreneur Just to learn some experience Before 30 years old Follow somebody Go to a small company Normally in a big company It is good to learn processing You are a part of a big machine But when you go to small company You learn the passion You learn the dreams You learn how to do a lot of things At one time So before 30 years old It is not which company you go It is which boss you follow It is very important A good boss teaches you differently And from 30 to 40 years old You have to think very clearly When you are working for yourself If you really want to be entrepreneur When you are 40 to 50 years old You have to do all the things That you are good at Don't try to drop into the new area It is too late You may be successful But the rate of dying is too big So 40 to 50 Think about How can you focus on things That you are good at But when you are 50 to 60 years old Work for the young people Because young people can do better than you So rely on them Invest on them Making sure they are good So when you are over 60 years old Spend time for yourself On the beach Sunshine It is too late for you to change Normally But this is my advice to the young people 25 years old Make enough mistakes Don't worry You fall You stand up You fall You stand up Enjoy it I mean 25 years old Enjoy the show Enjoy the show Okay Thank you So message-nya adalah Find a good boss Find a good employer Find your career in Asuransi jiwa Thank you Thank you